Itu adalah Stumble Coin, yang gunanya adalah, nah di gue sebutkan, ada salah satu skin baru, game banknya itu adalah spesial ya sih, dimana contohnya seperti ini, Indonesia, ada Stumble Pass Season 2 yang keluar, oke, temennya, ya toh, kita bisa sledding dunia, hmm, jadi, What's up gamers, welcome back to Radio Gaming Channel, dan di video kali ini ada video yang kalian tunggu-tunggu dari 2 bulan kemarin, yaitu karena disini gue akan memberikan informasi 100% tentang update yang akan rilis di nanti malam, ataupun besok malam, yaitu update Stumble Guys di versi beta 0.31. Jadi disini kalian semua mungkin sudah menonton di versi di Youtubenya Stumble Guys, tapi kalau kalian yang tidak mengerti atau kurang jelas, karena itu cuma 4 menit, disini gue akan jelaskan lebih mendetail, lebih plak, 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 pokoknya lebih informasinya lebih lengkap lagi, Tidak sebelengkap yang tadi di Stumble Guys-nya itu, ada informasi tambahannya juga yang bisa membuat kalian mungkin bisa lebih senang lagi, dan lebih happy lagi, temennya. Dan disini, untuk update-update-nya seperti yang gue bilang kemarin, yaitu ada Stumble Coin, yang gunanya adalah, nanti gue sebutkan, Ada salah satu skin baru, genrenya itu adalah special guys, dimana contohnya seperti ini, ada yang namanya lagi, map baru, Elimination, ada Stumble Pass Season 2 yang keluar, temennya. Jadi, kita akan bahas ini semuanya di dalam part match ke depan ini, jadi kalian jangan sampai skip ya guys ya videonya, karena disini informasinya sangat berguna. Oke, langsung aja guys, kita akan main ya dan bahas semuanya ini, semoga saja kalian suka guys ya, gue sudah tidak sabar lagi untuk bermain atau mencoba di versi ini guys ya, Yang akan rilis ntar malam atau enggak, besok malam, udah yakin 100% temennya, tapi gue harapkan sih ntar malam rilis. So, buat kalian semua, bisa bantu like, share, and subscribe dulu temennya, untuk bantu support channelnya ini, dan nyalakan loncengnya. Thank you, dan let's go to videonya. Oke, humble stumble, jadi hari yang sangat bersajarah, karena 2 bulan game ini sudah update, tapi sekali update game ini ternyata banyak dikeluarkan hal-hal baru guys ya, Seperti yang kita lihat disini temennya, pertama-tama ya, jadi gue mau kasih tau kalian semua dulu ya, dari gue akan urutkan dari game stumble guys nya di videonya itu, Yaitu adalah berupa skin, dimana skinnya ini nanti ya, kalian bisa gacha per berapa skin ya, kalau nggak salah 10 skin guys, jadi kalian bisa gacha-gacha gitu, Misalkan di epic guys ya, epic kalian bisa lihat chance-nya berapa dapet, chance-nya berapa dapet guys ya, Jadi ya, kalau misalkan kalian misalkan sekarang beli skinnya itu, kalian juga bisa dapet duplicate guys ya, what? Kenapa bisa dapet duplicate, kan saya jadinya lama ngomongin skinnya, nah, tapi kalau kalian dapet duplicate guys ya, kalian akan digantikan oleh yang namanya stumble coin temennya, Dimana gunanya stumble coin ini untuk apa? Gue akan bahas abis ini ya, wow over and under guys, jadi tadi gue, kalian udah lihat ya, bisa pilih berapa skin yang kalian langsung gacha gitu, Itu amount-nya tuh jumlahnya guys ya, dimana bisa duplicate, sekali lagi bisa duplikat temennya, dimana duplikatnya tuh dapet coin guys ya, Dan kalian bisa lihat chance, ataupun rarity-nya guys ya, berapa kesempatan kalian bisa mendapatkan berapa skin yang keren guys ya, So, jadi kalau kalian dapet coin, dimana coinnya ini adalah gunanya untuk melakukan gacha lagi temennya, Jadi, kalau kalian yang sudah punya skinnya tersebut, kalian akan mendapatkan 10 point guys ya, Dimana poinnya itu, coinnya itu kalian akan gunakan untuk bisa menggacha skin dari rare menuju legendary guys ya, Jadi, kalau kalian punya 10 point tersebut, kalian bisa gacha dari epic, jadi common itu, kalau kalian dapet duplikat, dapet point-point juga, Cuma, kalau misalkan gacha coinnya itu, kalian bisa lewat dari, apa namanya itu, yang dari epic guys ya, Jadi, kalian kalau misalkan gemsnya dikit, kalian bisa pakai itu aja guys ya, ataupun, ya bisa dibilang penggantinya, Cuma, gue untuk jumlahnya itu berapa, apakah 10, apakah berapa, tiap sekali gacha, itu kurang tahu temennya, Jadi, semoga saja nanti, gak terlalu mahal temennya, jadi, itu informasi pertamanya, Lalu, ada juga disini guys ya, yang akan kalian nanti nantikan ya, yaitu, adalah skin baru guys ya, Bahkan skin barunya masih hitam-hitam gitu temennya, kalau kalian tahu guys ya, hitam, hitam-hitam manis gitu temennya, Tapi, disini sudah terlihat skinnya guys ya, dimana, ternyata skinnya disini adalah skin special guys ya, Dimana, dia adalah baru banget, fresh banget guys ya, di atas legendary, itu saja, Karena, disini skinnya, dia adalah berapi-api guys ya, contohnya ada dua nih, yang banyak laut, dan juga dragon temennya, Jadi, disini ada dua skin yang seperti itu guys ya, dimana, disini gue sangat antusias banget, dan sangat senang banget, Karena dua hal ini keluar guys, tapi tenang aja guys ya, dari skin berapi-api ini, yang sangat-sangat, God, gue bakalan susah banget, untuk didapatkan guys ya, dan mungkin dapatnya ini, Harus menggaca banyak skin gue, tapi, gue harapkan sih, gue bisa mendapatkan semuanya tersebut temennya, Duh, gue harapkan banget sih, gue akan top up games, di versi android gue guys ya, dan, Semoga saja bisa mendapatkan, beberapa skin tersebut guys ya, ataupun nanti kita, Beli stumble pasnya aja kali ya, nanti anda gini ya, boom, Gue tampol ya guys, jadi, dari dua skin tersebut, tentu saja, bukan cuma dua guys ya, Bada lagi, skin spesial lainnya, dan mungkin, ada skin common, skin rarity lainnya guys ya, Skin epic, atau skin legend lagi, atau skin, yang biasa lagi guys ya, yang uncommon gitu, Jadi, kalian tenang aja guys ya, untuk masalah skinnya tuh, Semoga aja, nanti gue bisa mendapatkannya deh ya, karena skin spesial ini, menurut gue sih, Ya bener-bener spesial banget gitu loh, harus didapatkannya, kayaknya dari gacha, Kayaknya sih, ataupun dari stumble pas premium, kayaknya bisa dapat juga ya, Mungkin ya, satu kali gacha yang legendary gitu temennya, Oke, lanjut lagi teman-temanku semuanya, Jadi, tadi gue sudah membahas tentang hal tersebut guys ya, Lalu, kemudian adalah, tentang, yang ketiga, map baru ya guys, Dimana map baru ini, seperti, game fall guys ya, Yang gue bilang kemarin, karena skip game salah guys ya, Ternyata, ini merep game fall guys, yang bernama block party guys ya, Gue gak tau nanti disini, apa namanya di game ini guys, Tapi, disini kita tentu saja ya, dari nama saja block party, Jadi, kita harus menghindari, beberapa block guys ya, Untuk bisa terus berada di petak atasnya, atau di bagian atas yang bisa survive, Gambarnya bisa lihat seperti ini guys ya, jadi block party, Kalau ada wajahnya Benski, mohon maaf guys ya, keutupan gak emang wajah gue guys ya, Jadi, itu dia guys ya, block partinya, jadi, kalian hati-hati banget ya guys ya, Jangan sampai jatuh, jangan sampai keluar ring, dan jangan sampai terpental ya sih, Karena disini ada beberapa jebakan, yang bisa membuat kalian terpental, Seperti duri-durinya ini guys ya, kalau ada duri-durinya ini, Kalian jangan diikutin guys ya, karena kalian bisa terpental gaming guys ya, Tapi, kalau yang block-block biasa guys ya, kalian bisa jatuhkan atau pecahkan guys ya, Karena, bisa dibolongkan gitu temennya, Jadi, mungkin kalian cara bolonginnya tuh, dengan cara ngedash temennya, Ataupun meluncur gitu guys ya, Tapi, kayaknya sih gak one try hit gitu temennya, Tapi harus di hit-hit dulu, dari depan ya, mungkin kalian harus, Diamnya tuh di depan-depan guys ya, Kalau misalkan blocknya itu penuh guys ya, Tapi, kalau blocknya itu jalan-jalan, Atau bertingkat itu, yang bisa kita loncatkan, Jadi, gak perlu temennya, Dan, lantainya kayaknya ini sedikit lecun ya, Aduh, main bola lagi, Dan, disini untuk mapnya ini, Kayaknya keluar di fase kedua dan ketiga guys ya, Seperti biasa, Kalau di fase pertama sih, Kayaknya kagak guys ya, So, sembari menunggu bola ini selesai, Gue akan, si blue guys ya, Karena, gue akan membahas lagi, Hal-hal lainnya, Karena map kayaknya segitu doang guys ya, Karena elimination map, Jadi, intinya kalian ya, Begitu aja deh, Untuk trik-trik lainnya, Mungkin nanti kita bisa buatkan guys ya, Mungkin saja kita bisa teori pinjem pala maybe, Dan juga teori-teori lainnya, Di shortcut map ini, Jadi, masih banyak lagi yang bisa kita klik di map ini guys ya, Oke, sekiannya sudah menang, Jadi, sekali lagi gambar mapnya, Seperti kalian lihat di bojok banan bawah nih, Atau di bojok kiri bawah nih, Gue lihat temennya, Jadi, itulah tadi temennya mapnya, Yang sangat-sangat keren, Dan, Sangat-sangat mungkin, Mirip banget dengan pol, guys ya, Cuma tidak apa-apa guys ya, Jadi, disini banyak sekali, Valiarsinya, Ataupun cuma simple gini guys ya, Ya udahlah, Gak apa-apa, Jadi, hati-hati juga, Nanti blocknya gitu temennya, Jadi, blocknya ini, Secara random, Dan acak, Kalian tidak tahu nih, Bakalan, Bakalan sama lah pokoknya, Di setiap map guys ya, Kalau sama sih, Ngeri banget sih ya, Gampang ya diapalin guys ya, Tapi, Harusnya sih ini adalah, Tidak boleh guys ya, Dan juga, Kayaknya yang laser-laser, Ijo di samping itu, Kita tidak boleh kenakan, Karena kalau kena, Kayaknya akan, Mening soy guys ya, Atau mening goil, Jadi, Jangan sampai keindah guys ya, Kalian mental ke dalam ringnya lagi, I don't know juga sih, Cuma, Udah deh, Kita let's see aja nanti temennya, Semuanya, Jadi, Untuk map kayaknya segitu doang guys ya, Kita akan lanjut, Di pembahasan yang paling big, 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 Yaitu udah, Stumble Pass Season 2, Sehabis ini guys ya, Karena, Stumble Pass Season 2, Itu, Keluar, Di update kali ini, Siapa bilang kemarin, Tidak keluar lah, Gua gampar-gamparin, Kalian semua guys ya, Gua udah bilang guys ya, Updatenya keluar guys ya, Jadi, Kalian jangan meremehkan, Informasi dari gua guys ya, Uh, Yes, Kita menangkan pertandingan kedua, Dan, Kita masih ada dua pertandingan lagi guys ya, Mungkin di pertandingan keempat, Gua akan main dua match, Ataupun di match kedua, Gando rekam, Biar videonya tidak terlalu lama, Temenya, Oke, Let's go, Hehehe, Boy, Oke, Canon Climb, Ini dia guys ya, Brand new, Yang kalian tunggu-tunggu, Yaitu, Stumble Pass Season 2, Temenya, Stumble Pass Season 2, Sudah, Fixed, Release, Di update kali ini guys ya, Dimana, Untuk level rewardnya sendiri, Kayaknya sih, Masih sampai 30 doang, Temenya, Dimana, Ada, Satu fitur, Ataupun, Satu, Emote spesial, Yang sudah kita ketahui, Apakah nanti adakan, Lebih dari satu tuh, Atau cuma satu doang, Gua gak tau juga, Karena disini dikasih tau, Cuma satu doang, Emote spesialnya guys ya, Yaitu, Adalah, Kick temenya, Tuh, Kita bisa sledding, Dunia, Jadi, Kalian semua hati-hati guys ya, Karena, Mungkin saja, Lebih, Gimana ya, Bisa sledding gitu loh, Aduh, Sedikit kesel sih sebenernya, Karena kita bisa sledding gitu temenya, Ya, Tapi, Mau gimana lagi, Yaudah deh temen-temen ya, Semoga saja, Ini, Kayaknya sih, Kita bisa counter dengan cara loncat, Gaya sledding nih, Jadi, Bocil-bocil petu ini, Makin lama, Makin menyerang nih boss ya, Aduh, Gimana nih ya, Gua sih seneng-seneng banget sih, Dikeluar emot seperti ini, Cuma, Kenapa, Emot shieldnya tuh, Tidak dikeluarkan loh, Aura itu loh, Gua pengennya emot itu keluar, Aduh, Moga aja itu emot juga keluar deh, Ataupun cuma satu doang sih, Yaudah deh, Gak apa-apa deh, Yang penting ada update-an, Stamble Pass season 2 ya deh, Yang kita bisa coba, Jadi, Selain, Emot ikon, Spesial tersebut, Ada juga beberapa update, Seperti footstep, Dan juga animation, Gimana footstepnya, Contohnya seperti ini, Ada lope-lope, Dan, Ada yang on fire, Gimana sih, Lalu, Selain itu juga, Pastinya bakalan ada, Gems, Yang bisa kita dapatkan, Di Stamble Pass season 2, Seperti Stamble Pass season 1, Sebelumnya, Dan juga, Ada, Apa namanya itu, Animation, Animation yang biasa, Gimana sih, Dan lain-lainnya, Pokoknya banyak lah, Kalian bisa dapatkan, Di Stamble Pass season 2, Cuma yang, Paling, Kita tunggu-tunggu itu, Adalah, Stamble Pass, Eh, Emot ikon spesialnya, Ternanya, Jadi, Yang pertama ini, Ataupun, Yang terakhir, Gimana sih, Sekali lagi, Gua nggak tahu, Di sini, Cuma ada, Sidekick yang baru dijelaskan, Ataupun, Kalian bisa sliding, Lalu, Untuk harga, Stamble Pass season 2, Di sini, Masih dipatok dengan, Harga 1200 Gems, Kenapa 1200 Gems, Karena, Di sini, Harga Gems, Dimurahkan oleh, Developernya, Kalau kalian mau top up, Itu dimurahkan, Jadi, Kalau nggak salah, Kalian, Kalau beli, 10.000, Uang kalian, 10.000, Kalian bisa mendapatkan, Sekitar berapa, Pokoknya, Banyak deh, Kalian dapat Gems, Dimurahkan lagi, Ataupun, Nanti, Kalau kalian mau beli, Hapus iklan, Kalian akan mendapatkan, Bonus 1500 Gems, Kalau nggak salah guys, Semoga saja, Stamble Pass season 2, Bisa mengobati, Ke, Apa itu namanya, Keraguan kalian, Dan juga, Kekecewaan kalian guys, Karena di sini, Gue, Sedikit senang sih, Karena hal ini, Update guys ya, Ini mohon maaf, Kalau aku nonyok-nonyok, Karena, Biar cepat videonya gitu loh, Dan gue lapar nih, Pengen sarapan, Jadi, Di sini, Gue akan upload, 5 menit, Setelah, Stamble guys, Update guys ya, Dimana, Dikasih tau, Di videonya tersebut, So, Kalian tenang saja guys ya, Up to date banget, Di video guys ya, Up up up, Tutututu, Didi didi, Itu ya temennya, Let's go, Kita menangkan, Crown ketiga guys ya, Aduh, Pengen gue tampol nih, Orang-orang guys, Cuma, Nereka, Nyapahai loh, Gue, Nyapahai loh deh, Nanti gue tampol guys ya, Sorry banget nih, Gue berhianat hari ini guys ya, Kalian, Nggak marah kan, Gue berhianat guys, Tidak, Ya ampun, Oh ya guys, Untuk setang berlupa season 1 nya nanti, Kalian bisa lihat, Berapa hari tanggal sisanya guys ya, Jadi, Disini nanti bakalan tertulis, Kalau nggak salah 30 hari guys ya, Kalau nggak salah lihat kemarin guys ya, Karena fotonya hilang itu, Jadi, 30 hari, Setiap season itu akan ke reset guys ya, Ataupun nanti bisa lebih guys ya, Tapi, Kayaknya sih, Nggak 30 hari sih, Harusnya bakalan 90 hari lah maksimal guys ya, Tapi itu kayaknya masih beta guys ya, Masih beta ya, Masih uji coba aja guys ya, Mungkin, Yang aslinya nanti sebenarnya ada 90 hari, Ini adalah informasi lebih, Yang bisa gue kasih tau keren semua, Dimana kan, Kemarin dibilang, Untuk sambal pasnya tuh, Bakalan, Ada intervalnya itu, Bakalan bener-bener keganti, Dan bener-bener terupdate, Sesuai dengan beberapa sisa harinya tersebut, Dua jam kemudian, Oke guys, Kita sudah nyampe di, Match terakhir kita, Ini adalah penutupan dari update nya, Tapi, Kalian, Jangan dulu bersenang hati guys ya, Atau puas diri, Karena disini, Ada satu lagi update, Yang menurut gue sangat keren, Yaitu, Bakalan ada, Emotes, Emotes baru, Yang kalian bisa lihat lagi, Tapi disini bukan, Emotes yang bisa nonjok, Melok gitu, Tapi, Melainkan bisa sombong-sombongan diri, Atau kita bisa bilang, Pounce, Atau town, Dimana, Contohnya itu, Salah satunya adalah, Emotes seperti ini guys ya, Emotes otot guys ya, Emotes nonjokin otot guys ya, Lalu, Ada juga kayaknya, Emotes bobok guys ya, Emotes bobok ini, Ya, Kalian tau lah guys ya, Pokoknya, Ini pake sombong-sombongan, Menurut gue nih, Bagus banget temennya, Karena ini emotes, Yang harusnya keluar sih, Sebelumnya, Ataupun gak keluar, Yang tonjok belok tersebut, Cuma yaudah, Gak apa-apa guys ya, Mungkin, Baru keluar, Ide nya sekarang itu loh, Jadi, Ini emotes, Emang bener-bener, Perlu banget, Dikeluarkan, Karena gue yakini, Ini emotes, Bakalan laku, Kalau misalkan kita beli guys ya, Ini, Dapatnya kayak jonya, Juga di sampah premium guys, Kalian jangan puas diri dulu lagi temennya, Disini ada satu lagi, Informasi yang gue kasih tau, Karena semua guys ya, Yaitu adalah emote tonjok guys ya, Emote tonjok, Emote spesial lainnya, Emote peluk gitu guys ya, Karena disini emote gitu-gitu nanya tuh, Akan dibander di updatean next guys ya, Atau di 0.32 temennya, Jadi, Untuk emote emote tersebut, Kalian akan, Tidak akan bisa gunakan lagi, Di next turnamen ya, Di versi 0.32, Karena, Emote nya tersebut, Akan dibander guys ya, Gue gak tau, Apakah dibander di 0.32, Bener-beneran, Atau di 0.33, Yang pastinya, Nanti emote nya ini, Akan terbander temennya, Tidak akan kalian bisa gunakan lagi, Di turnamen, Di next future, Ini adalah informasi lebih, Yang kalian tidak akan dapatkan, Di, Apa itu namanya, Stumblegas videonya, Jadi, Ini informasi juga, 100% akurat dari gue guys ya, Atau produksian asli, Kalau kalian nonton sampai habis ya, Nanti kalian bisa komen guys ya, Dimana, Emote tonjok, Emote peluk, Dan juga emote psychic, Ini guys ya, Kalian tidak akan bisa gunakan lagi, Di, Versi 0.32, Ataupun di versi 0.33, Paling lambat temennya, Jadi, Gue harapkan di 0.32, Sudah keluar guys ya, Oke guys, Gitu doang videonya, Kali ini teman-temanku semuanya, Jadi, Sudah 4 kemenangan kita dapatkan, Jadi, Ada 2 informasi bonus, Gue bilang tadi, Tentang tanggal, Atau berapa, Setiap berapa bulan, Geriset, Stumblepass nya, Lalu, Dan juga, Apakah emote tonjok ini ya guys ya, Bukan apakah sih, Emote tonjok ini, Bakalan dihapuskan, Atau bisa kita pilih, Untuk tidak gunakan, Di turnamen guys ya, Jadi, Nanti gue next kan buat turnamen, Di versi 0.32, Emote tonjok, Tidak akan gue masukkan, Karena biar fair play, Dan, Biar lebih seru lagi, Biar lebih adil lagi, Teman-teman semuanya, Oke, Thank you semuanya, Sekali lagi guys ya, Dan juga satu lagi, Untuk ranking riset tuh, Kayaknya tidak ada guys ya, Jadi, Statis juga gak ada, Semoga aja, Di next ke depannya, Bisa bakalan rilis lagi, Ataupun, Ada rilisannya, Cuma, Belum ada informasinya, Lebih jelas lagi guys ya, Oke, Thank you semuanya guys, Sampai berjumpa, Di next video, Gimana menurut kalian, Silahkan komen, Like, Temen-temennya, Dan juga, Bisa subscribe ya, Bye-bye, Sub indo by broth3rmax